Dureba Duh Murat trending di Weibo karena perannya menjadi kekasih yang-yang Dureba Duh Murat atau yang akrab dipanggil Dureba merupakan salah satu aktris terpopuler asal China Sedara judul drama China populer yang dibintanginya berhasil membawa nama Dureba Duh Murat menjadi terkenal seperti sekarang ini Tidak hanya di negara asalnya Dureba Duh Murat juga berhasil penanjutan fans baru dari berbagai belahan penjuru dunia Hal itu tak mengherankan mengingat aktris berdarah wikir satu ini tidak hanya bermodal tampang namun juga memiliki kualitas acting yang baik Selain itu juga Dureba Duh Murat juga dikenal dengan selera fashion yang sangat menonjol hingga mendapatkan julukan bintang karpet merah oleh publik China Baru-baru ini bintang pemeran Giao Jingjing dalam drama You Are My Glory Diketahui berhasil terpilih menjadi aktris terbaik dalam ajang 2021 WTV Award Hal itu dapat dilihat dari unggahan akun Twitter yang menampilkan potret piala penghargaan milik Dureba Duh Murat Tampak tropi berwarna kuning keemasan dengan nama Dureba Duh Murat terukur jelas di dalamnya Penghargaan tersebut diraih aktris 29 tahun tersebut berkat berbagai perannya dalam memintangi drama China populer Salah satu yang paling mencuri perhatian tahun 2021 adalah ketika Dureba Duh Murat berperan sebagai kekasih dari aktor yang yang dalam drama You Are My Glory Setelah drama romansat tersebut ditayangkan, baik Dureba Duh Murat maupun yang yang diketahui semakin mengukuhkan diri menjadi selebritis papan atas Kemudian Dureba Duh Murat juga sukses memintangi drama kostum berjudul The Long Pallet yang juga berhasil mendapatkan sorotan besar oleh pecinta drama China Meskipun begitu, keduanya diketahui telah memiliki populeritas besar sebelum drama You Are My Glory ditayangkan Dureba Duh Murat pertama kali mencuri perhatian berkat perannya dalam drama Ten Miles of Beat Blossom Bahkan berkat perannya yang sangat fenomenal membuat karakternya yaitu Bayi Feng Jiu sampai dibuatkan serial khusus yang berfokus pada kisah cintanya Drama tersebut dikenal dengan judul Eternal Love of Dream yang dimintanginya bersama aktor Feng Ogao Sontak kabar mengenai terpilihnya Dureba Duh Murat sebagai aktris terbaik oleh WTV mulai beredar Berita tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar Hal itu dapat ditunjukkan setelah Dureba Duh Murat menjadi trending di media sosial terbesar China yaitu Weibo Beberapa penggemar bahkan kembali membagikan momen luar biasa ketika drama You Are My Glory ditayangkan Banyak yang menjadi penggemar baru Dureba Duh Murat setelah menyaksikan drama modern satu ini Apalagi ditambah interaksi manis antara Yang Yang dan juga Dureba Duh Murat dalam acara tahunan baru-baru ini Keduanya tampil membawakan sebuah laku romantis yang merupakan salah satu soundtrack drama You Are My Glory Para penggemar semakin dibuat tak sabar untuk menantikan karya-karya selanjutnya yang dibintangi oleh Dureba Duh Murat Termasuk drama siansa yang dimintanginya bersama aktor tambahan Ren Jalun yang berjudul W Whisper Kabarnya drama produksi Yoku satu ini akan segera menaingkan episode perdananya pada bulan Februari 2022 Lai Exo dan Yang Si akan memintangi drama modern Lai Exo diterapah rumor perpacaran dengan aktris cantik asal negeri Tira Bambu yaitu Yang Si Keduanya juga disebut bersatu dalam proyek drama China Ini keduanya malas pakat untuk ambil job sebagai pembaran utama dalam drama modern Drama China modern yang dimintangi oleh Lai Exo dan juga Yang Si Berjudul The North of the Space Bahkan drama ini akan digerak oleh sutradara terkenal yaitu Huang Wei Seorang sutradara dari drama populer Like a Flowing River dan See You Again The North of the Space adalah sebuah drama yang menceritakan masa lalu seorang insinyur Kedirgantaraan Anfu Cheng pada tahun 2005 Dirinya rela berhenti dari pekerjaannya dan bergabung dengan tim lead bank Beidu karena suatu alasan Alasan tersebut tak lain ialah ketika China sepakat untuk memulai pembangunan sistem navigasi global Beidu ketiga Anfu Cheng akan merekrut kembali Wu Tong atas izin Direktur Pusat Komunikasi Nasional Deng Guangjun Ternyata Wu Tong adalah seorang insinyur yang kehilangan kepercayaan dari Anfu Cheng Akibat kegagalan yang ia berbuat sebelumnya Selain merekrut Wu Tong ke dalam timnya, Anfu Cheng juga merekrut seorang programmer jenius yang berkepribadian baik, Xiafei Sui Dengan hadirnya tiga orang baru di dalam tim lead bank Beidu ini Diharapkan dapat membuat sistem satelit Sehingga mereka dapat bergabung ke dalam tim inti R&D Suiting drama The North of Space Dikabarkan akan segera dimulai Melihat ke belakang, ternyata Lai Exo dan juga Yang Si sempat dirumorkan berpacaran Bukan tanpa alasan, sebab visual Yang Si Yang sangat cantik selalu sukses membuat para penggemar menjodohkan dirinya Dengan beberapa lawan mainnya Bahkan para penggemar selalu memenuhi kolom komentar di setiap postingan Lai Exo dan juga Yang Si Drama The Blue Whisper Salah satu drama yang diantisipasi oleh penggemar pada tahun 2022 ini Drama ini dibintangi oleh D-Rabber Delmurat dan juga Ren Jialun Drama ini sendiri telah menyelesaikan syuting pada tanggal 18 Februari 2021 Dengan waktu penyelesaian selama 111 hari Drama ini akan tayang di platform Yoku Merupakan adaptasi dari sebuah novel berjudul sama karya Jiulu Feixiang Menurut unggahan akun Twitter AllSeaBeastMelons Drama ini akan segera tayang Lebih tepatnya drama The Blue Whisper akan tayang setelah drama Mirror A Tale of Twin Cities berakhir Drama Mirror Hotel Twin Cities sendiri sudah tayang sejak tanggal 16 Januari 2022 Drama yang diperankan oleh Li Yifeng dan juga Chen Yugi ini Sempat mendapatkan kritikan terkait filter yang ada pada drama tersebut Untuk berita terlebih lengkapnya silahkan klik chart di bocok kanan atas Dan dalam waktu dekat ini The Blue Whisper akan segera berilis trailer kedua dari drama tersebut Yang Mi Optimis dengan karir Diraba Delmurat Nama Diraba Delmurat memang sudah sangat dikenal luas di berbagai negara Dengan kecantikan yang dimilikinya sampai membuat Diraba dijuluki aktris tercantik se-Asia Julukan ini sangat melekat pada diri Diraba Delmurat Kesuksesan dan juga kepopulan Diraba di dunia hiburan Tiongkok juga membuatnya sangat disintai oleh banyak orang Begitu juga dengan rekan satu agensinya yaitu Yang Mi Seperti yang diketahui jika Yang Mi dan juga Diraba Delmurat berada di agensi yang sama Jailwalk Entertainment merupakan agensi tempat keduanya bernaung Bahkan diketahui Yang Mi merupakan CEO di Jailwalk Entertainment Seperti yang dilansir dari Soho Yang Mi diketahui sangat menyukai kehadiran Diraba Delmurat di agensinya Sejak Diraba Delmurat berada tangani kontrak dengan perusahaan Yang Mi Yang Mi sudah sangat optimis tentang karir reba di industri hiburan Tiongkok Begitu juga Yang Mi sampai mengeluarkan banyak berinvestasi kepada Diraba Semua ini dilakukan Yang Mi karena dirinya melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh Diraba Karena Diraba Delmurat sangat kompetitif memenuhi harapan untuk mengembangkan karir yang makmur Bahkan nama Diraba Delmurat dengan mudah diterima oleh banyak orang Setelah menjadi populer seperti saat ini Diraba Delmurat mampu berpartisipasi dalam beberapa karya film dan juga televisi terkenal Bukan hanya itu saja, beberapa film yang dimintangi oleh Diraba Delmurat bisa langsung booming Diraba Delmurat juga sudah berkali-kali memenangkan banyak penghargaan Bahkan dukungan merek terkenal sudah beramai-ramai mengantri untuk mengadangnya sebagai brand ambasador Hal ini membuktikan jika kesuksesan Diraba Delmurat di peran Tiongkok sudah tidak diragukan lagi Terima kasih telah menonton!